Pendekar lembah naga, jilip 38. Dengan jantung berdebar tegang penuh kegelisahan mendengar berita itu, Saneng lalu berlari secepatnya menuju ke penjara. Senja telah mendatang dan cuaca mulai gelap. Dia khawatir kalau-kalau datangnya terlambat, maka dia mengerahkan seluruh kepandainya berlari cepat. Sementara itu, di luar dan di dalam penjara terjadi kesibukan-kesibukan ketika Kim Hang Lee Unyeo sendiri bersama Liz yang menyusun pasukan untuk menjaga dan mengeroyok empat orang pendekar yang hendak dibunuh itu. Juga Hek Hiat Molly bersama 13 orang pembantunya telah siap di pintu depan. Lampu-lampu sengaja belum dipasang oleh para penjaga sehingga keadaan di sana mulai gelap dan remang-remang. Para penjaga telah diganti dengan tenaga-tenaga baru yang pilihan. Di dalam kegelapan senja yang mulai menyelimuti bumi itu mendadak terdengar teriakan melengking, teriakan dari seorang wanita dengan suara yang dikeluarkan melalui tenaga Hek Hang sehingga terdengar menembus cuaca remang-remang itu. Suhu UU. Subo OO. Keluarlah cepat, penjara hendak dibakar. Suhu dan Subo sudah terjebak oleh musuh. Dan dari pintu depan penjara itu, muncullah seorang wanita yang bukan lain adalah San Eng. Para penjaga menjadi gempar dan cepat mereka menerjang dan mengurung, akan tetapi dengan siang tok SWA, pasir beracun harum yang digenggamnya, San Eng segera menyambut mereka sehingga dua orang penjaga memekik lantas roboh menutupi muka mereka. Berbareng dengan itu, San Eng telah mengelebatkan pedangnya dan roboh pula dua orang penjaga lain. Keadaan menjadi makin gegir, dan kini para penjaga mengurung rapat, belasan batang senjata ditujukan ke arah bayangan wanita yang mengamuk itu. Namun San Eng tidak menjadi gentar, pedangnya digerakkan dengan dasyat dan yang nampak hanya sinarnya saja bergulung-gulung. Akhirnya, empat orang pengeroyok kehilangan senjata mereka, ada yang patah, ada pula yang terlempar entah kemana. Suhu, suhubu, keluarlah sebelum terlambat kembali San Eng berteriak sambil mengamuk dan amukannya membuat para pengeroyoknya menjadi gentar juga. Melihat ini, Kim Hang Lee Un Yeo menjadi marah. Dari mana datangnya bocah yang bosan hidup bentaknya dan dengan gerakan yang dasyat dan cepat sekali murid Hek Hiat Molly ini telah meloncat dan menyerang San Eng dengan tangan kirinya. Sebelum tangan kiri mengenai sasaran, sudah menyambar hawa panas dan terdengar suara berkerincinya gelang-gelang emas di pergelangan tangan itu. San Eng terkejut menyaksikan serangan yang dia tahu sangat ampuh ini, maka cepat dia mengelebatkan pedangnya dan menangkis ke arah pergelangan tangan yang bergelang itu untuk membacoknya buntung. Trik San Eng terkejut bukan kepalang karena wanita cantik yang berpakaian indah itu berani menangkis pedangnya dengan tangan kosong dan pada saat tangan itu bertemu dengan pedangnya, mukrat bunga api dan telapak tangannya terasa panas. Tahulah dia bahwa dia menghadapi seorang lawan tangguh yang tangannya terlindung benda kebal, maka dia sudah memutar pedangnya dan mengirim serangan bertubi-tubi ke arah lawan yang lihai itu. Namun, dengan lincah dan ringannya, Kim Hang Lee Unyeo mengelak dan kadang-kadang menangkis dengan tangannya yang terlindung oleh sarung tangan tipis itu. Suhu Suhub Suhub Lekas keluar Akan tetapi San Eng segera menahan teriakannya karena pada saat itu ada sinar merah menyambar ke arah matanya. Dia cepat-cepat mengelak mundur sambil mengelabatkan pedangnya, namun sinar merah itu tidak takut kepada pedangnya dan ternyata itu adalah sehelai sabuk merah yang kini langsung menotok ke arah leharnya. Dia terkejut, cepat mengiringkan tubuh, akan tetapi tetap saja pundaknya kena tertotok ujung sabuk yang biarpun kehilangan sasaran leher, namun masih amat kuat sehingga San Eng terhoyung ke belakang. Cepat, pada waktu itu, dari belakang menyambar tusukan tombak dan serangan yang dilakukan selagi tubuh San Eng terhoyung ini tidak mampu ditangkis atau ditolak oleh darah itu yang hanya mampu membuang diri ke samping sehingga tetap saja belakang pundak kirinya tertusuk tombak. Darah mengucur keluar dan San Eng menahan rasa nyari yang menyengat-nyengat, terus memutar pedang dan mengamuk. Akan tetapi sinar merah dari sabuk di tangan Kim Hong Li Unyo menahan semua gerakannya, membuatnya tidak berdaya dan kembali dia yang kini terdesak dan terkurung oleh para penjaga yang mendapat hati kembali melihat betapa Kim Hong Li Unyo dapat menguasai amukan wanita muda itu. Betapapun lihainya San Eng yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua ilmu yang pernah dipelajarinya dari Chia Bun Ho dan Ya Pin Hong, Akan tetapi karena memang tingkatnya kalah tinggi oleh Kim Hong Li Unyo, apalagi karena dia sudah terluka dan dikeroyok oleh banyak penjaga, akhirnya kembali gadis itu harus terluka oleh bacokan golok yang merobek celana berikut kulit paha kanannya, membuat gerakannya makin kacau dan pakaiannya penuh dengan darah. Akan tetapi, seperti cingah betina dia mengamuk terus dan setiap ada kesempatan, tentu dia berteriak agar suhu dan subonya segera melarikan diri. Perempuan si Al-Kim Hong Li Unyo marah karena dia khawatir kalau-kalau empat orang tawanan itu benar-benar dapat meloloskan diri oleh teriakan-teriakan itu. Maka dia segera melengkin nyaring dan tiba-tiba ada cahaya api meluncur ke arah Dahi San Eng. Itulah senjata rahasia berupa Hiyo menyala yang amat hebat. San Eng terkejut dan membuang diri ke belakang, akan tetapi tiba-tiba kaki kirinya terlibat ujung sabuk merah dan di lain saat dia sudah roboh terjengkang karena sabuk itu ditarik oleh Kim Hong Li Unyo. Melihat robohnya gadis ini, dua orang penjaga menubruk dengan golok mereka dan San Eng sudah tak berdaya lagi untuk mengelak atau menangkis. Akan tetapi dia membuka mat celebar-lebar, menyambut maut dengan metel, terbuka. Terangga-terangga. Pandang matusan Eng silau akibat berpijarnya bunga api dan kedua orang penjaga itu bersama golok mereka terjengkang ke kanan-kiri, lantas tubuhnya disambar orang yang memiliki tangan kiri kuat bukan main sehingga sekali tarik saja dia sudah bangkit berdiri kembali. Ketika dia melirik, ternyata yang menolongnya adalah seorang pemuda tampan yang bertubuh tegap dan berwajah gagah. Pemuda itu bukan lain adalah Li Seng. Seperti kita ketahui, Li Seng juga selalu membayangi keadaan ibunya, ayahnya dan dua orang paman dan bibinya itu, dan dia selalu mengamati keadaan penjara di mana empat orang itu ditawan. Dia pun terheran-heran melihat kesibukan para penjaga, tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika dia melihat ada wanita mengamuk dan dikeroyok, terutama pada waktu wanita itu berteriak-teriak menyebut Suhu dan Subo ke dalam, dia sama tidak mengerti dan tidak tahu siapa wanita itu, siapa pula yang disebut Suhu dan Subo. Tentu saja dia tidak pernah menduga bahwa yang disebut Suhu dan Subo oleh wanita cantik itu adalah paman dan bibinya. Juga dia tidak tahu bahwa ayah tiri dan ibu kandungnya tidak pernah mempunyai murid seperti ini, maka Li Seng menjadi bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Akan tetapi dia merasa kagum akan kegagahan wanita itu dan baru setelah dia melihat gerakan wanita itu, dia menjadi terkejut. Dia mengenal dasar gerakan Taik Ket Seng Kun dalam langkah-langkah wanita itu dan hal ini berarti bahwa wanita ini memang masih ada hubungan perguruan dengan keluarganya. Maka melihat wanita itu terluka dan terancam bahaya maut, dia lalu meloncat turun tangan dan menolongnya, juga ingin tahu apa yang dimaksudkan oleh wanita itu ketika berteriak-teriak ke dalam. Melihat munculnya seorang pemuda gagah perkasa yang dengan sekali berkelebat dan sekali tangkis langsung merobohkan dua orang pendantunya, Kim Hang Li Unyeo menjadi marah bukan Ming. Tar-tar-tar tiga kali sinar merah sabuknya menyambar, melakukan totokan ketiga jalan darah maut. Akan tetapi dengan tenangnya Li Seng mengangkat lengan menangkis dan setiap kali ditangkis, sinar merah sabuk itu terpental, dan untuk yang terakhir kalinya hampir saja Li Seng berhasil menangkap ujung sabuk, akan tetapi dengan sentakan halus ujung sabuk itu melejit dan terlepas lagi dari pegangan Li Seng bagaikan seekor ular bernyawa saja. Keduanya menjadi terkejut dan maklum akan kelihayan lawan masing-masing. Terima kasih, aku berhutang nyawa padamu kata Saneng dengan halus dan wanita ini sudah bangkit lagi dengan pedang di tangan, menyambut serabuan tiga orang pengeroyok dari samping. Li Seng juga menggerakkan kaki dan tangan, merobohkan dua orang pengeroyok lain. Kedua orang muda ini segera dikurung dan dikeroyok, akan tetapi Li Seng menyambut mereka dengan senaknya dan masih sempat bertanya-tanya kepada wanita gagah yang ditolongnya itu. Siapa yang kau sebut Suhu dan Suwamu? Tia Bun Ho dan Yap In Hong? Li Seng terkejut. Ternyata wanita muda ini adalah murid paman bibinya. Dia sungguh merasa terheran-heran, akan tetapi karena dia tidak pernah mendengar tentang riwayat paman dan bibinya yang telah menghilang selama belasan tahun, maka dia pun percaya akan hal ini. Apa artinya teriakanmu bahwa mereka terjebak dan tempat ini akan dibakar? Memang mau dibakar. Lihat di sana itu mereka sudah mulai membakar. Selaka, lekas minta Suhu dan Subo keluar teriak Saneng. Melihat ini, Li Seng terkejut sekali. Benar saja, di sebelah kiri ruangan penjara di mana ibunya dan yang lain-lain di kurung itu mulai berkobar api yang amat besar, tanda bahwa api itu bukan sembarangan kebakaran, melainkan kebakaran yang memang sudah diatur dengan diberi bahan bakar dan minyak. Ibu, Ayah, Paman dan Bibi. Lepas keluar, ruangan itu dibakar orang dia berteriak dan karena Li Seng mengerahkan hikangnya, maka suaranya terdengar amat ngering. Sekarang giliran Saneng yang kaget setengah mati mendengar bahwa pemuda ini masih keluarga dari empat orang pendekar yang ditawan, dan menyebut Paman dan Bibi kepada Suhu dan Subonya. Sementara itu, di dalam ruangan penjara itu, Bun Ho dan In Hang sama sekali tidak mempedulikan teriakan-teriakan Saneng tadi. Bahkan ketika Yap Kun Liong menyatakan keheranan dan kecurigaannya, Bun Ho berkata, harap Liong Ko jangan menghiraukan anak durhaka itu. Ketika di luar terdengar ribut-ribut, empat orang pendekar ini hanya mendengarkan dan karena memang mereka tidak ingin memberontak, Maka mereka diam saja. Biarpun ada golongan yang hendak menolong mereka lolos, mereka tidak akan mau meloloskan diri karena sebagai orang-orang gagah mereka hendak memperlihatkan kepada Kaisar bahwa mereka itu bukanlah pemberontak-pemberontak seperti yang difitnahkan orang terhadap mereka. Akan tetapi, sesudah mereka berempat mendengar suara Li Seng itu, mereka terkejut sekali. Selaka, kita benar-benar telah terjebak. Jadi penangkapan ini benar-benar hanya tipuan belaka dari musuh-musuh yang menghendaki kematian kita kata Yap Kun Liong. Hayo kita loloskan diri dan bantu Li Seng yang agaknya terkepung. Mereka cepat mengerahkan Sinkang dan karena keempatnya adalah pendekar-pendekar sakti yang mempunyai kepandayan tinggi, maka begitu mereka mengerahkan Sinkang dan menggerakkan kedua tangan, belenggu-belenggu di tangan mereka itu lantas patah-patah semua sehingga terdengar suara peletak-pletok. Yap Kun Liong sedikit membantu istrinya karena di antara mereka berempat, hanya Chia Gio Keng yang tidak begitu kuat Sinkangnya. Sesudah terbebas dari belenggu, mereka berempat lalu menerjang pintu ruji baja itu dengan pengerahan tenaga. Karena pintu itu kuat bukan main, setelah empat kali menerjangnya, barulah pintu itu jebol. Awas senjata gelap Kun Liong berteriak dan mereka berempat cepat mengelak sambil menangkis anak panah yang datang berhamburan seperti hujan. Mereka melomcat keluar dan melihat serombongan orang yang dipimpin Hek Hyat Moli dan Kim Hang Li Uniu. Wanita cantik ini ternyata telah bergabung dengan Subonya untuk membantu Subonya membunuh empat orang musuh besar itu. Kini mengertilah empat orang pendekar itu mengapa mereka ditangkap. Kiranya semua itu adalah tipuan belaka dan dibalik semua itu berdiri musuh besar mereka ini. Teringat mereka akan cerita dari mendiang HWA I Sien Kai dan mereka mengerti bahwa tentu fitnah ini dilaksanakan oleh Pang Li Malis Yang yang tergila-gila kepada Kim Hang Li Uniu yang juga telah menjebak sampai tewasnya Tio San. Ah, kiranya engkau iblis bertina yang mengatur semua ini In Hang berteriak marah ketika melihat musuh besarnya itu. Hehehe, senang sekali melihat kalian akan mampus semua di tanganku, hehehe Khiat Moli tertawa. Kim Hang Li Uniu cepat mengeluarkan aba-aba dalam bahasa Mongol. Tiga belas orang Mongol itu berbaris rapi dan menghadang sambil memasang kuda-kuda, tangan mereka memegang golok besar dan perisai. Ada pun di belakang mereka masih berdiri puluhan orang prajurit yang dikerahkan oleh Pang Li Malis untuk membantu kekasihnya. Jelaslah bagi empat orang pendekar itu bahwa mereka tidak mungkin dapat lolos begitu saja dan jalan satu-satunya hanyalah membuka jalan berdarah. Di belakang mereka ada ruangan yang mulai terbakar, di depan mereka menjaga nenek iblis itu bersama muridnya dengan dibantu begitu banyak prajurit. Kembali Kim Hang Li Uniu mengeluarkan aba-aba dan empat orang pendekar itu terpaksa harus bergerak cepat, mengelak dan menangkis sebab kembali datang hujan anak panah. Kun Liong selalu melindungi istrinya, sedangkan Bun Hou dan In Hang tidak khawatir karena dengan Tian Te Xin Chiang mereka memperoleh kekebalan sehingga kedua lengan mereka berani menangkis anak-anak panah itu. Dan pada saat itu pula, Hek Hiat Moli, Kim Hang Li Uniu beserta 13 orang Mongol itu sudah menerjang dengan sangat hebatnya, menyerang empat orang pendekar yang tidak bersenjata itu. Maka terjadilah perkelahian yang amat seru dan mati-matian di mana empat orang pendekar itu mengamuk untuk menyelamatkan diri mereka. Sementara itu, sesudah Kim Hang Li Uniu membantu Gunia untuk menghadapi empat orang musuh mereka yang amat liai, pimpinan para prajurit pepenjaga yang mengeroyoli Sen dan San Eng diambil alih oleh Panglima Li Siang sendiri. Panglima ini berteriak marah. Kalian berani memberontak terhadap pasukan pemerintah? Hayo menyerahlah sebelum menerima hukuman berat. Akan tetapi San Eng yang juga marah sekali dan tidak mempedulikan luka-lukanya itu menerjangnya sambil berteriak, Engkau hanya mempergunakan nama pemerintah untuk menipu dan mencelakakan orang. Pedang di tangan San Eng menusuk dengan cepat. Li Siang cepat menangkis dengan pedangnya. Akan tetapi begitu pedangnya tertangkis, dengan putaran tangannya wanita yang sudah luka-luka itu dapat meneruskan pedang yang tertangkis itu menjadi sabetan yang menyerempet pundak Li Siang. Ah Li Siang berteriak kesakitan kemudian bersama empat orang pengawalnya dia menubruk ke depan. Li Siang hendak melindungi San Eng, namun dia sendiri sedang diketung oleh banyak prajurit sehingga dia terpaksa mengamuk menggunakan kaki dan tangannya, melempar-lemparkan serta merobohkan banyak orang yang mengetungnya bagaikan serombongan semut. Sebetulnya, tingkat kepandayan San Eng masih jauh lebih tinggi dari tingkat kepandayan Li Siang dan beberapa orang pengawalnya. Akan tetapi gadis ini sudah luka-luka dan banyak mengeluarkan darah, maka gerakannya menjadi lemah dan tenaganya juga telah banyak berkurang. Sesudah dia berhasil membunuh dua orang pengeroyok lagi, akhirnya dia terdesak hebat sekali. Li Siang juga terkepung ketat dan sibuk sekali menghadapi para pengeroyoknya. Melihat ini, San Eng kemudian berseru, Tai Hiap, kau larilah cepat, biar aku mencegah mereka menghalangimu. Cepat sebelum terlambat. San Eng mengerahkan tenaga terakhir untuk membuka jalan mendekati Li Seng, tanpa mempedulikan luka baru di pangkal lengan kiri yang mengucurkan banyak darah. Melihat keadaan gadis itu yang pakaiannya penuh berlepotan darah, bahkan dari luka-lukanya itu mengucur banyak darah dan mukanya pucat sekali, Li Seng menjadi terkejut, kagum dan juga terharu. Kau menyuruh aku lari? Dan kau sendiri tanyanya sambil menendang roboh seorang pengeroyok. Aku? Biarlah, aku gerang sekali dapat membalas budemu dan budi suhu serta subuh. Kau larilah, selamat jalan San Eng berkata dan karena bicara ini maka dia menjadi kurang waspada. Nona, awas Li Seng berteriak akan tetapi terlambat, tusukan pedang dari Li Seng itu mengenai punggung San Eng. Gadis ini menggeliat miringkan tubuhnya, dan walaupun dengan jalan itu pedang lawan tidak menembus punggungnya, akan tetapi tetap saja punggungnya terluka parah dan dia roboh terguling. Keparat curang Li Seng berteriak marah dan menjadi beringas, cepat menubruk ke depan dan melancarkan pukulan dengan tenaga Tian Te Xin Chiang ke arah Li Siang. Panglima ini mencoba untuk mengelak, akan tetapi dia kalah cepat sehingga pukulan itu menyambar pelipisnya. Terdengar suara keras karena kepala Panglima ini retak-retak dan tubuhnya roboh ke atas tanah, tewas seketika. Li Seng menyambar tubuh San Eng dan mengamuk, membuka jalan berdarah. Ketika dia melihat betapa empat orang pendekar dari dalam penjara sudah menerjang keluar, hatinya lega dan dia pun segera meloncat, merobohkan setiap orang penghalang, sambil memondong tubuh San Eng yang pingsan dan berlumuran darah itu, terus melarikan diri meninggalkan tempat berbahaya itu. Dia merasa yakin bahwa orang-orang seperti ibunya, ayah tirinya, paman serta bibinya itu pasti akan sanggup meloloskan diri dari kepungan musuh. Dugaan Li Seng tadi memang tidak berlebihan. Tingkat ilmu kepandayan empat orang pendekar itu sudah tinggi sekali, terutama sekali Yap Kun Liong, Tia Bun Hou, dan Yap Pin Hong. Seorang demi seorang, ketiga belas pengawal Mongol yang diandalkan sebagai pembantu-pembantu Hek Hiat Moli sendiri bersama Kim Hang Li Uniyo, terdesak mundur dan mundur terus, apalagi para pengawal penjaga, setiap kali empat orang pendekat itu bergerak, tentu ada yang terjungkal. Hal ini sama sekali tidak pernah dapat disangka oleh Hak Hiat Moli dan Kim Hang Li Uniyo, yang sudah merasa yakin akan dapat membunuh empat orang itu. Dan suasana menjadi tambah jegir ketika ruangan itu terbakar hebat. Akan tetapi, empat orang itu telah keluar dari ruangan dan kini mengamuk di depan penjara. Terdengar jerit mengerikan dari mulut Kim Hang Li Uniyo pada saat dia melihat kekasihnya telah menggelepak tewas dengan kepala pecah. Dia menubruk kekasihnya dan menangis, tidak mempedulikan lagi kepada empat orang musuhnya. Mundurnya Kim Hang Li Uniyo dari pertempuran ini membuat Hak Hiat Moli makin lemah dan akhirnya empat orang pendekat itu dapat meloloskan diri dari kepungan dan secepat kilat mereka lenyap dari tempat itu menggunakan ginkang dengan loncatan-loncatan jauh. Hak Hiat Moli menyumpah-nyumpah dan malam itu juga nenek ini pergi meninggalkan kota itu, kembali ke utara dengan wajah muram, diikuti oleh muridnya yang terus-menerus menangis di sepanjang jalan. Sudah, apa perlunya menangis lagi? Engkau kini sudah bukan perawan lagi, dan dia sudah mampus. Di dunia ini masih banyak laki-laki, mengapa kau tangisi seorang laki-laki yang sudah mampus Hak Hiat Moli membentak? Bentakan ini malah membuat Kim Hang Li Uniyo menangis makin sedih sehingga gurunya menjadi makin marah dan meninggalkannya. Kim Hang Li Uniyo mengikuti gurunya dengan terisak-isak, di dalam hati bersumpah untuk mencari jalan membunuh keluarga pendekar yang telah menewaskan kekasihnya itu. Dendam, sakit hati, kemarahan dan kebencian meracuni kehidupan manusia. Dari mana timbulnya dendam yang melahirkan kebencian ini? Dendam-dendam yang sebetulnya hanya merupakan rangkaian akibat dari tindakan-tindakan kekerasan, permusuhan serta kebendan itu pasti selalu timbul karena pementingan diri sendiri, karena merasa bahwa kesenangan dirinya terganggu oleh orang atau golongan lain. Jadi jelaslah bahwa di mana ada pengabungan si aku, di sana pastilah timbul tindakan kekerasan yang dianggap sebagai tindakan pembelaan si aku atau pengejaran cita-cita dan kesenangan untuk si aku. Mengejar kesenangan seperti yang dicita-citakan untuk diri sendiri tak dapat tidak tentu menimbulkan tindakan kekerasan terhadap siapa saja yang dianggap merintangi tercapainya kesenangan yang dicita-citakan itu. Dan semua cita-cita adalah bayangan kesenangan yang diharapkan akan diperoleh, baik kesenangan untuk diri sendiri atau untuk keluarganya, kelompoknya, bangsanya dan lain-lain yang semuanya hanya merupakan perluasan dan pembesaran daripada si aku juga. Dan bagaimana terjadinya si aku, baik dalam keadaan tipis maupun tebal, dalam batin kita? Si aku diciptakan oleh pikiran yang menimbulkan pengalaman dan ingatan tentang yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan, yang enak dan tidak enak. Pikiran mengenang pengalaman-pengalaman itu, membayangkan semua itu sehingga timbulah keinginan untuk mengulang yang enak dan membuang yang tidak enak. Begitu pikiran bekerja mengenangkan itu semua, si aku pun munculah. Si aku sebagai pemikir, si aku sebagai yang ingin mengulang, si aku yang ingin menghindarkan yang tidak enak. Makin lama si aku ini makin menebal dan akhirnya manusia menjadi hamba dari nafsu-nafsunya sendiri yang selalu ingin menikmati yang dianggap menyenangkan dan menjauhi yang dianggap tidak menyenangkan. Dan di dalam pergulatan ini terjadilah konflik-konflik di dalam batin yang mencetus keluar menjadi konflik antara manusia karena masing-masing hendak memperebutkan kesenangan bagi dirinya sendiri, dan kalau perlu menyingkirkan orang lain yang menjadi penghalang, dengan kekerasan tentu saja. Oleh karena kenyataan itu, maka timbulah pernyataan yang harus kita ajukan kepada diri kita sendiri, yaitu, dapatkah kita terbebas dari pikiran yang selalu mengenangkan yang enak-enak dan yang tidak enak-enak sehingga tidak timbul si aku yang selalu mengejar-ngejar kesenangan dan karenanya menimbulkan konflik dan kekerasan. Pertanyaan ini penting sekali bagi kehidupan kita dan sudah selayaknya kalau diajukan oleh setiap orang manusia hidup kepada dirinya sendiri. Kalau sudah begitu, barulah hidup ini mempunyai arti, bukan hanya menjadi ajang kesengsaraan dan penderitaan yang timbul dari konflik dan permusuhan setiap hari. Melihat keadaan Saneng yang mandi darah, Li Seng menjadi gelisah bukan Ming. Dia melarikan Saneng yang pingsan itu jauh meninggalkan poteng dan memasuki daerah pegunungan yang sunyi, karena khawatir kalau-kalau ada pasukan yang mengejarnya, padahal dia membutuhkan tempat sunyi untuk dapat menolong gadis yang penuh luka itu. Fajar telah menyingsing ketika akhirnya dia menghentikan larinya dan dia berada di atas puncak bukit yang lengang, di padang rumput yang luas dengan pohon-pohon tua di sana sini. Sinar matahari pagi menyinari wajah cantik manis yang pucat itu. Li Seng cepat menurunkan tubuh itu ke atas tanah bertelamkan rumput hijau di bawah pohon besar, lalu memeriksa keadaan gadis itu. Tubuhnya penuh luka, pada punggung, pundak dan paha. Cepat Li Seng menotok beberapa jalan darah untuk menghentikan darah yang masih menetes-netes. Kemudian dia pergi mencari sumber air yang bening, mengambil air dengan daun dan mencuci luka-luka yang parah itu, terutama di paha dan punggung. Untuk ini terpaksa dia merobek celana di bagian paha dan baju di punggung. Dia tidak lagi ingat bahwa matanya melihat kulit paha yang putih mulus dan kulit punggung yang amat halus, melainkan sibuk mencuci luka itu penuh perhatian. Untung bahwa luka-luka itu diakibatkan oleh senjata yang tidak beracun, pikirnya. Dengan mencuci bagian-bagian yang terluka itu, tentu saja jari-jari tangannya harus menyentuh dan mengusap kulit halus mulus itu, namun hal ini sama sekali tidak disadari olehnya. Memang demikianlah. Selama pikiran tidak mengenang dan membayangkan apa-apa, selama pikiran kosong tidak sibuk dengan ingatan-ingatan masa lalu, dengan bayangan-bayangan kenikmatan dan kesenangan, maka segala sesuatu adalah bersih dan wajar. Sungguh pun kita melihat manusia dengan kelamin lain dalam keadaan telanjang bulat. Umpamanya, bila pikiran ini tidak diisi dengan bayangan-bayangan kotor, maka keadaan telanjang dari manusia lain itu sama sekali tidak menimbulkan apa-apa, seperti kalau kita melihat ketelanjangan seekor kucing saja. Akan tetapi, begitu pikiran kita terisi dengan bayangan-bayangan yang muncul dari kenangan, bayangan-bayangan yang kita anggap menyenangkan, mendatangkan nikmat, maka mulailah nafsu bangkit, baik itu merupakan nafsu wirahi, nafsu amarah, dan segala macam nafsu lagi. Jelaslah bahwa nafsu-nafsu itu diciptakan oleh pikiran yang mengenangkan segala yang enak-enak dan yang tidak enak, yang menyenangkan dan sebaliknya. Jadi pikiran yang mengingat-ingat inilah sumber dari segala konflik batin yang akhirnya pasti akan tercetus keluar dan menjadi konflik lahir antara manusia. San Eng mengeluh lirih kemudian merintih. Kini barulah lega hati Liseng karena hal ini menandakan bahwa dia sudah berhasil menyelamatkan darah itu. Setelah menaruh obat bubuk pada luka-luka itu dan membalutnya, dia lalu mengangkat tubuh bagian atas dari San Eng dengan memangkunya dan memberinya minum air jernih. Ata'ah kembali San Eng mengeluh setelah minum beberapa teguk air dan membuka matanya. Melihat betapa dia dipangku oleh seorang pemuda tampan dan gagah, sepasang matu yang jeli itu terbelalak, akan tetapi dia segera teringat bahwa pemuda ini adalah pemuda perkasa yang telah membantunya menghadapi pengeroyokan pasukan saat dia berusaha menyelamatkan suhu dan sumonya. Sungguh aneh sekali. Mengapa sekarang pemuda ini memangkunya dan memandangnya demikian mesra? Apakah, apakah aku sudah mati? Dia bertanya dengan suara berbisik karena merasa tegang dan takut. Membayangkan bahwa dia sudah mati dalam usia semuda itu, hatinya merasa ngeri. Semenjak tadi, sesudah dia berhasil mengobati darah itu sehingga siuman, Li Seng mulai memperhatikan wajah gadis yang dipangkunya itu dan dia terpesona. Bagi dia, wajah itu sedemikian cantik jelitanya, sedemikian lembut hingga sekaligus mendatangkan perasaan suka dan iba di dalam hatinya. Rasanya belum pernah dia berjumpa dengan seorang gadis seperti ini, apalagi tadi dia pun melihat betapa gadis ini telah berusaha menyelamatkan keluarganya dengan taruhan nyawa. Hal ini saja sudah membuat dia merasa herhutang budi, kagum dan suka. Dia seperti tendalam ketika memandangi wajah dari gadis yang dirangkunya itu, maka ketika melihat metu dan bibir yang manis itu mengajukan pertanyaan seperti itu, dia pun tersenyum. Hatinya girang karena dia yakin bahwa gadis itu akan selamat. Jangan khawatir nona. Engkau sudah terhindar dari bahaya dan luka-lukamu tentu akan sembuh. Luka-lukasan yang seperti baru teringat dan merasa terkejut. Tadi dia tidak merasa apa-apa, hanya lemas dan terasa demikian nikmat rebah di atas pangkuan pemuda itu yang merangkul pundak dan menyanggah tubuhnya. Kini, diingatkan akan luka-luka, tiba-tiba saja dia tersentak dan ingin duduk, akan tetapi seluruh tubuhnya terasa sakit-sakit, terutama sekali punggungnya. Aduh, punggungku, dia menggeliat. Lisen cepat membantunya duduk. Maaf, aku, aku lupa dan menyentuh punggungmu yang terluka. Sebaiknya engkau duduk di atas rumput ini. Nah, begitu lebih enak, bukan? Engkau menderita banyak luka, nona, terutama yang agak parah adalah luka-luka pada paha, pundak dan punggung. Saneng merabah paha dan pundaknya, melihat betapa pakaiannya di bagian luka-luka itu robek dan lukanya telah diobati dan dibalut. Dia mengangkat muka memandang pemuda yang duduk di depannya itu dan mendadak wajahnya berubah merah sekali, jantungnya berdebar tegang. Kau, kau yang mengobati luka-lukaku tanyanya dan kedua matanya memandang penuh selidik. Lisen mengangguk. Bisa berbahaya kalau tidak cepat dicuci dan diobati. Maafkan aku yang telah lancang. Maafkan. Ah, engkau sudah menolongku, menyelamatkan nyawaku, mengobatiku dan masih minta maaf. Engkau tentu seorang gagah perkasa yang sakti maka engkau dapat menyelamatkan aku dari kepungan begitu banyak pelawan tangguh. Tai hiap, aku berhutang nyawa padamu. Siapakah engkau? Aku silih, bernama Seng. Engkau tak perlu bersikap sungkan padaku karena menurut pengakuanmu, engkau adalah murid dari paman Chia Bun Ho, sedangkan dia adalah pamanku, karena dia adik kandung ibuku yang juga ikut tertawan bersama dengan paman dan bibi. Maka, kalau engkau murid mereka, berarti kita masih ada hubungan dan bukan orang lain. Ah, San Eng terbelalak dan wajahnya agak berubah, tidak lagi merah seperti tadi, melainkan agak kepucatan. Mengapa? Apakah luka-luka itu amat menyiksa muli Seng mendekat dan pandang matanya penuh iba? Melihat ini, San Eng menggelengkan kepalanya, menunduk dan memejamkan matanya, berusaha mengusir perasaan nyari yang menikam hatinya. Teringat dia betapa suhu dan subonya amat nemencinya, bahkan tidak sudi ketika dia berusaha menolong mereka. Dan pemuda perkasa yang sudah menyelamatkan nyawanya ini, adalah keponakan dari suhunya. Dan hubungan antara dia dengan kedua gunya telah putus, kelak pemuda ini tentu akan mendengar tentang dia, dan suhu serta subonya tentu akan bercerita banyak tentang dia. Hal ini mendatangkan rasa nyeri di jantungnya, serasa tertusuk pedang berkarat. Dia tak akan ada harganya lagi dalam pandang mata pemuda ini. Pandang mata yang sekarang demikian penuh dengan kehalusan, iba dan mesra, tentu akan berubah menjadi marah, jijik dan benci. Li Seng memandang dengan alis berkerut, hatinya penuh dengan perasaan iba. Ingin dah menyentuhnya, ingin dia menghiburnya, ingin dia membantu menanggung rasa nyeri dari gadis itu, akan tetapi kini dia tidak berani menyentuh, bahkan jantungnya berdebar aneh ketika dia teringat betapa tadi dia telah melihat dan menyentuh paha dan punggung darah itu. Nona, eh haha, siapakah namamu? Aku Sisan, namaku Eng. Namamu bagus sekali. Sungguh aku merasa heran kenapa aku tidak pernah mendengar namamu dari paman dan bibi, Nona San Eng. Li Tai Hiap, kalau engkau keponakan dari suhu, mengapa masih bersikap sungkan dan menyebutku Nona? Engkau pun menyebutku Tai Hiap, pendekar besar. Engkau memang seorang pendekar yang sakti dan hebat, mana bisa aku menyebut lain? Akan tetapi aku, engkau seorang gadis yang hebat, gagah perkasa dan berani, juga setia dan berbakti sehingga hampir saja engkau mengorbankan nyawa untuk paman dan bibi, juga untuk ibu kandungku, dan ayah tiriku yang ikut tertawan. Ah, jadi engkau putra dari Enci Suhu, pendekar wanita Chia Gio Keng, dan pendekar sakti Akun Leong itu ayah tirimu. Li Seng mengangguk. Jadi engkau ini cucu mendi yang pendekar sakti Chia Keng Hong, ketua Chin Ling Pai yang terkenal itu. Kembali Li Seng mengangguk. Ahaha, dan aku hanya seorang gadis bodoh dan sesat? Ah, dan aku tentu lebih tua darimu, Tai Hiap. Usiaku sudah 25 tahun, Sengeng seperti mengomong dan bicara pada diri sendiri, suaranya penuh penyesalan dan kekecewaan akan kenyataan-kenyataan yang pahit ini. Kita sebaya. Aku berusia 24, hanya selisih setahun denganmu. Nah, apa kataku? Aku lebih tua, sepatutnya engkau menyebut cici kepadaku. Melihat wajah yang cantik itu sudah tak begitu pucat lagi dan sepasang metu yang tadinya membayangkan kedukaan dan kemuraman itu agak berseri, Li Seng tersenyum, bangkit berdiri dan menjura. Baiklah, cici Saneng. Mulai sekarang aku menyebutmu cici yang baik, dan aku. Engkau tetaplah li Tai Hiap bagiku. Engkau keturunan keluarga yang sangat besar dan agung, sebaliknya aku. Engkau seorang darah yang cantik jelita, cici. Jangan kau terlampau merendahkan dirimu. Aku masih terheran-heran mengapa Paman Bun Ho dan Bibi sama sekali tidak pernah bercerita tentang dirimu. Aku akan menegur mereka kalau sempat bertemu kelak. Ah, jangan Saneng berseru dan dengan nekat dia bangkit berdiri, biarpun dia harus menyeringai kesakitan. Dia mengangkat kedua tangan ke atas. Jangan tegur mereka, bahkan jangan sebut-sebut tentang diriku. Ah, Li Tai Hiap, engkau tidak tahu. Aku sama sekali tidak berharga engkau tolong, bahkan tidak berharga untuk berhadapan dan bicara denganmu. Ah, sebaiknya engkau tinggalkan aku sekarang juga, Tai Hiap. Dan wanita itu tak dapat menahan kedukaan hatinya lagi, menangis terisak-isak, teringat betapa bencinya suhu dan subonya padanya, betapa dia telah dianggap sebagai seorang wanita yang sudah rusak ahlaknya, dan betapa tidak mungkinnya dia berkenalan dengan seorang pemuda seperti Li Seng ini, pemuda yang sangat menarik hatinya, yang amat mengagumkan hatinya. Eh, haha, Cici San Eng, kenapa engkau? Apa artinya semua ucapanmu itu Li Seng tentu saja terkejut bukan main dan memandang dengan penuh kekhawatiran. Tidak perlu engkau tahu, Tai Hiap, hanya ketahuilah bahwa aku, aku tidak berharga, kau pergilah, tinggalkan aku seorang diri. Melihat darah itu menangis mengguguk dan berdiri dengan dua tangan menyembunyikan mukanya, pundaknya tenguncang-guncang dalam tangisnya, Li Seng tak dapat menahan keharuan hatinya. Dia melangkah maju dan menyentuh kedua lengan darah itu. Enci Eng, jangan begitu, mengapa engkau merendahkan diri seperti ini? Aku tidak akan mau meninggalkan engkau seorang diri dalam keadaan terluka seperti ini. Kalau begitu, biarlah aku, aku yang pergi, Tai Hiap. Darah itu lalu membalikkan tubuhnya dan mencoba untuk meloncat pergi. Akan tetapi dia mengaduh dan terguling reboh, bangkit lagi, merangkak, bangun dan mencoba untuk lari lagi, akan tetapi terhuyung-huyung dan dia tentu akan reboh lagi kalau tidak cepat-cepat dipegang oleh Li Seng yang merangkulnya. Enci Eng, jangan engkau bersikap seperti itu. Mengapa engkau seperti sengaja hendak menghancurkan hatiku? Apakah salahku maka engkau hendak pergi begitu saja? Gadis itu menangis makin mengguguk dan membiarkan dirinya didekap oleh pemuda itu. Setelah dia bisa menguasai keharuan hatinya, dengan lembut dia melepaskan rangkulan itu, menghapus air matanya, memandang kepada pemuda itu dan berkata, Ahaha, engkau tidak tahu, Tai Hiap. Aku tidak berharga untukmu, bahkan untuk berkenalan atau bercakap-cakap denganmu sekalipun. Siapa bilang demikian? Akanku hancurkan mulutnya kalau ada yang berani mengatakan demikian kepada mu Li Seng mengepal tinju, penasaran. Aku kasihan kepadamu, Enci Eng, aku, suka padamu, engkau seorang gadis yang baik, yang gagah, berbudi, siapa bilang tidak berharga menjadi sahabatku? Dan mengapa? Engkau tidak tahu, Tai Hiap. Ah, lebih baik kita berpisah seperti ini, sekarang sebelum engkau pun membenciku. Aku, aku pasti tak akan dapat tahan lagi. Semua orang boleh membenciku, akan tetapi kalau engkau, ikut pula membenciku, aku lebih baik mati saja. Biarlah kita berpisah dalam keadaan begini, sebelum engkau membenciku pula. Tidak. Aku tidak mau meninggalkanmu, Enci Eng. Apapun yang terjadi denganmu, aku tak mungkin akan membencimu. Aku, aku cinta padamu. Dengarkah engkau? Aku cinta padamu begitu aku bertemu denganmu, Enci Eng. Pemuda itu berkata penuh semangat karena dia tidak lagi meragukan perasaan hatinya terhadap gadis ini. Ucapan pemuda itu demikian mengejutkan hati San Eng sehingga dia terlonjak kaget dan merontah, berusaha melepaskan diri dari pelukan Li Seng. Akan tetapi Li Seng tak mau melepaskannya sehingga akhirnya San Eng mengguguk lagi, menangis dan membiarkan kepalanya didekap di dada pemuda yang amat dikaguminya itu. Dia memejamkan matu ketika merasa betapa pemuda itu menciumi rambutnya, kemudian dahinya dan tiba-tiba dia merontah. Tidak, tidak pantas itu dia merontah sekuatnya sehingga Li Seng cepat melepaskan pelukannya. Wajah pemuda itu menjadi merah sekali. Maaf, kau maafkanlah aku, Enci Eng. Aku telah lupa diri sehingga berlaku tidak sopan padamu, maafkan aku. Bukan itu maksudku, Tai Hiap. Bukan engkau yang berbuat tidak pantas, melainkan tidak pantaslah bagiku untuk menerima cintamu itu, untuk kau perlakukan sebaik ini. Aku tidak pantas kau cinta, aku, aku. Jangan berkata demikian, Enci Eng. Aku jatuh cinta kepadamu, mengapa tidak pantas? Engkau seorang gadis yang cantik dan gagah, dan, ahaha pemuda itu nampak terkejut. Apakah, kau hendak maksudkan bahwa engkau telah bersuami? Tentu saja ingatan ini membuat dia terkejut dan wajahnya menjadi pucat seketika. Gadis itu bersikap demikian. Sungkan, jangan-jangan dia itu bukanlah seorang gadis yang masih bebas, melainkan seorang wanita yang sudah bersuami. Selaka kalau begitu, berarti dia telah melakukan hal yang benar-benar tidak patut. Akan tetapi hatinya menjadi lega seketika melihat darah itu menggeleng kepalanya. Tidak, Tai Hiap. Aku tidak menikah, akan tetapi, malah lebih baik tidak kau dengarkan. Aku tidak akan dapat tahan kalau melihat engkau membenciku, Tai Hiap. Biarlah kita berpisah dalam keadaan begini, berarti aku masih akan kuat mempertahankan hidup dengan bayanganmu sebagai kenangan indah. Aku akan selalu ingat bahwa seperti apapun juga adanya diriku yang hina ini, di dunia masih ada orang yang mencintaku. Selamat tinggal, Tai Hiap. San Eng Li Seng meloncat dan menubruk, dan kembali dia sudah merangkul dadis itu. Enci Eng, engkau menyiksa diri sendiri. Coba ceritakanlah kepadaku semuanya, dan jangan takut. Tidak, tidak mungkin, engkau akan membenciku. Enci Eng, kau anggap aku ini orang apakah? Aku cinta padamu karena engkau, karena keadaanmu, dan aku tidak akan terpengaruh oleh cerita yang bagaimanapun mengenai dirimu. Demi Tuhan, ceritakanlah, dan itu hanya merupakan satu-satunya jalan untuk bisa menyembuhkanmu dari cengkeraman siksaan batin yang kau derita ini. Beberapa lama San Eng memejamkan Matu di dalam pelukan Li Seng, kemudian dia menarik napas panjang dan melepaskan diri dari pelukan itu. Baiklah, memang agaknya engkau benar. Aku tidak boleh lari dari kenyataan hidup, Tai Hiap. Maka biarlah ceritaku ini merupakan keputusan terakhir di dalam hidupku, tergantung dari anggapanmu terhadap ceritaku ini. Aku siap untuk menghadapi yang terburuk, siap menghadapi kiamat dan maut karena hanya itulah bagiku bila engkau pun membenciku. Nah, kau dengarkan baik-baik, Tai Hiap. Dengan tubuh lemas darah itu menjatuhkan diri duduk di atas rumput dan Li Seng juga duduk di hadapannya. Jantung pemuda ini berdebar tegang dan pandang matanya makin meser dan lembut karena dia merasa amat kasihan kepada darah ini yang dia duga tentu mempunyai latar belakang kehidupan yang amat pahit. San Eng menarik napas panjang berulang kali, agaknya ingin mencari kekuatan dari hawa udara sejuk yang disedotnya. Dia telah mengambil keputusan untuk menceritakan segala-segalanya mengenai dirinya, tanpa menyembunyikan apa-apa karena dia tidak ingin kelak pemuda yang sangat mengagumkan hatinya ini akan menemukan sesuatu yang belum diceritakannya. Pendeknya dia ingin berdiri telanjang di depan pemuda yang luar biasa ini, tanpa punya rahasia sedikit pun juga. Tinggal terserah kepada pemuda itu, apakah cintanya masih akan utuh, ataukah berbalik menjadi benci sesudah mendengar ceritanya. Kalau pemuda itu berbalik memencinya, dia tidak akan menyalahkan Li Seng, sungguhpun dia tahu bahwa dia tidak akan kuat hidup menghadapi pukulan batin ini. Li Tai Hiap, mendiang ayahku adalah seorang yang bernama San Dian Ek dan berjuluk Kiamo. Dahulu dia hidup sebagai seorang perampok besar, kemudian setelah berhenti menjadi perampok sampai dia meninggal dunia. Dia hidup sebagai pemilik sebuah rumah perjudian di kota Kiangsi. Darah itu berhenti sebentar untuk meneliti wajah pemuda itu sesudah dia berterus terang menceritakan keadaan mendiang ayahnya yang tidak dapat dibanggakan itu. Akan tetapi wajah yang tampan dan gagah itu tidak berubah, hanya mengandung kesungguhan dan penuh pengertian, bahkan dibalik kesungguhan itu San Eng masih dapat melihat cahaya gemilang dari kasih sayang serta kemesraan yang ditujukan kepadanya hingga membuat dia merasa betapa kedua pipinya menjadi panas dan jantungnya berdegup kencang. Mendiang ayahku bersahabat dengan pamanmu, yaitu Suhu Chia Bun Hou ketika beliau masih muda dan sedang menyelidiki musuh-musuh keluarganya. Ayah lalu membantunya mencari jejak musuh-musuh itu, dan ketika Suhu menyerbu bersama ayah, maka ayahku itu gugur, tewas oleh musuh-musuh Suhu. Hem, ayahmu ternyata merupakan seorang sahabat sejati dan setia, Li Seng memuji dengan setulusnya hati. Pujian ini tidak mendatangkan rasa girang di hati San Eng akan tetapi malah memberatkan perasaannya karena dia harus menceritakan keadaan dirinya sendiri yang sama sekali tidak boleh dibuat bangga. Sebelum meninggal dunia dalam pangkuan Suhu, ayah pesan kepada Suhu agar kelap Suhu suka merawat dan mendidik aku yang masih kecil ketika ditinggal ayah, baru berusia 10 tahun. Suhu memenuhi permintaan itu, dan ketika Suhu pergi merantau bersama Subo, Suhu mengambilku dan semenjak itu aku ikut bersama Suhu dan Subo, dirawat dan dididik oleh mereka berdua dengan penuh kasih sayang bagaikan anak mereka sendiri. Kembali darah itu berhenti dan menarik napas panjang, kini wajahnya yang cantik itu agak pucat dan kelihatan berduka sekali. Li Seng mengangguk-angguk. Itu sudah sepatutnya sebab engkau adalah seorang anak dan murid yang amat baik dan berbakti. Jauh daripada itu, Li Tai Hiap. Beberapa tahun yang lalu, ketika aku berusia kurang lebih 18 tahun, Suhu dan Subo telah mengusirku dan tidak mau lagi mau mengaku sebagai murid. Ucapan ini benar-benar amat mengejutkan hati Li Seng. Wajahnya menjadi pucat dan memandang dengan matlah terbelalak. Apa tanda seru? Mengapa begitu? Apa yang terjadi? Saneng menundukan mukanya yang pucat. Jantungnya berdebar penuh rasa pegang dan takut. Ya, dia sangat takut. Beranikah dia mengakui kesemuanya itu? Beranikah dia menelanjangi dirinya sendiri di depan pemuda yang telah menarik hatinya ini, menuturkan segala kebusukannya? Beranikah dia menempuh bahaya dibenci oleh pria hebat ini?